Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di MI Channel Oke guys mungkin anda pernah mengalami hal seperti ini Salah satu video anda kena klaim hak cipta Ini disebabkan karena backstone yang kita pakai itu Memiliki hak cipta dan diklaim oleh orang lain Nah bagaimana tindakan anda bila terjadi seperti ini Apakah anda panik lalu menghapus videonya Tentu saja tidak guys ya Karena kita sudah capek-capek membuat video Lalu harus menghapusnya guys ya Apalagi view-nya itu sudah banyak guys ya Sangat disayangkan guys ya Nah saya punya cara guys ya Untuk mengganti klaim hak ciptanya Tanpa harus menghapus videonya Dan untuk caranya nanti saya akan beritahukan caranya Namun sebelum kita lanjutkan ke caranya Untuk anda yang singgah di channel ini Dan belum mengklik tombol subscribe Silahkan klik dulu guys ya tombol subscribe-nya Lalu mengetahukan loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari MI Channel Nah bila sudah kita langsung saja ke caranya Oke guys untuk caranya kita masuk dulu ke Google Chrome Nah disini saya menggunakan handphone guys ya Tidak menggunakan PC Oke kita masuk ke Google Chrome Lalu di kolom pencarian kita ketik saja Dashboard YouTube Studio guys ya Kita ketik dengan kata kunci Dashboard YouTube Studio Oke Kita klik Ini guys ya yang paling atas login YouTube Studio Kita klik Namun sebelumnya anda harus berubah dulu Untuk tampilannya ke tampilan desktop guys ya Dengan mengklik garis 3 yang ada di pojok kanan ini Kita klik Lalu kita ubah ke situs desktop guys ya Untuk Google Chrome-nya Oke sudah masuk guys ya Nah ini untuk dashboard YouTube Studio saya guys ya Oke untuk langkah selanjutnya Kita klik yang sebelah kiri Yang seperti icon play Oke Di baris sebelah kiri guys ya Yang ini kita klik Lalu kita cari yang Kena klaim video yang kena klaim hak cipta guys ya Biasanya yang dollarnya merah yang ini Kita klik judulnya Lalu kita klik yang icon dollar Oke kita klik yang icon dollar guys ya Oke kita tunggu sebentar Lalu kita klik tindakan yang ini Yang sebelah kanan ini Kita klik tindakan Lalu kita klik lihat detail Oke ringkasan dan status hak cipta disini Ada dua lagu guys ya Dua background yang kena klaim hak cipta Kita klik pilih tindakan Dan disini ada pilihan guys ya Pangkas segmen Ganti lagu Lalu misalkan audio lagu Oke Anda bisa pilih salah satunya Dan saya pilih yang ganti lagu saja guys ya Kita klik yang ganti lagu Oke sedang loading guys ya Kita tunggu sebentar Oke lalu kita pilih untuk lagunya guys ya Kita bisa dengar terlebih dahulu Untuk lagunya Oh susah guys ya Oke landscape susah Kita klik dulu untuk portrait guys ya Kita pilih yang mode portrait guys ya Agak susah nih Mode landscape Lalu bila sudah dipilih lagunya Kita klik tambahkan guys ya Lalu kita geserkan Yang warna buru ini Ke warna yang merah guys ya Kita geserkan Warna yang buru ini adalah Lagu yang kita tambahkan dari youtube studio Dan yang merah yalah Yang diklaim hak cipta ya Baksudnya kita geserkan Lalu kita klik mulai Oke yang warna biru di paling atas ini Kita klik confirm ya Warna biru yang paling atas Oke lalu kita klik simpan Nah selanjutnya seperti itu juga sih ya Kita tambahkan lagi Yang tindakan yang kedua Untuk lagu yang kedua kita pilih lagi Seperti yang tadi guys ya Oke Selanjutnya kita klik tanda silang yang paling atas Oke lalu kita back Ini kita klik tanda silang lagi Lalu kita klik back Oke Kita tunggu sebentar guys ya Untuk hasilnya Nah sedang diproses guys ya Tunggu beberapa saat Untuk pemrosesannya Dan nanti Tororannya akan kembali Biru guys ya Alias aktif Nah itu guys ya caranya Cara mengganti Backzone yang kena hak cipta Dan untuk anda yang suka dengan video ini Silahkan klik tombol like Lalu share ke media sosial anda Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh